Saya menikah di tahun 2002 akhir dan di tahun 2003 saya dikasih keturunan Seorang anak laki-laki yang sangat ganteng dan saya bahagia sekali rumah tangga saya Itu saya mempunyai seorang buah hati yang sungguh luar biasa yang Tuhan kasihkan Untuk saya itu saya sungguh bersyukur, terima kasih sama Tuhan Tuhan mengizinkan Chris di usianya yang umur 3 bulan Chris terkena ponis dari dokter, terdiagnosa, dia mengalami keleman jantung bawaan lahir Pada saat itu pun saya sempat sedih dan shock banget gitu Karena mendengar diagnosa dokter harus Chris harus operasi Di tahun 2008 itu suami saya terkena sakit kanker kelenjang Tapi pada saat itu berjalannya waktu, di tahun 2009 Banyak yang support saya disamping keadaan anak saya sakit, suami saya sakit Dan sejujurnya memang saya dengan suami itu berbeda keyakinan Suami saya di 2010 pada saat dia sakit dan kankernya itu sudah menjalani stadium 4 Di situ keluarga kul sangat men-support kami Dan saat suami saya sakit pun, keluarga kul datang ke rumah sakit Dan mendoakan suami saya Dan suami saya bilang, iya ma saya mau didoakan Puji Tuhan, saya bilang, saya sharing sama keluarga kul Saya bilang, ibu saya minta untuk suami saya didoakan Karena dia mau terima Tuhan Yesus Di dalam kekuatan saya ini, saya sempat ingin mengakhiri hidup saya dan kedua anak saya Tapi pada saat itu, apa yang saya berbuat itu memang itu semua salah Semua keluarga men-support saya Keluarga di Kul juga men-support saya Sehingga saya bisa berpikir positif lagi Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyertai Tuhan tak pernah janji Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata Tetapi dia berjanji Berikan kekuatan Jangan pernah menyerah Kul itu sangat benar-benar menguatkan kehidupan saya Karena di Kul itu kita saling menguatkan Ada sharing firman Tuhan Dan sampai akhirnya saya sekarang sudah bisa melayani Dan saya juga menjadi pasir di dalam Kul Karena di sana itu kekeluarganya ada Kebersamaannya ada Saya sangat senang Awalnya itu saya yang benar-benar banyak masalah Di dalam kehidupan saya Tapi di dalam komunitas Kul itu mendapatkan hal yang luar biasa Kami melihat bahwa Koni itu memiliki sikap yang benar gitu Dan dia selalu berharap Sepenuhnya kepada Tuhan gitu Dan kami melihat Koni ini semakin hari Semakin bertumbuh Di dalam wadah Kul ini Dan puji nama Tuhan Reaksi dan respon Daripada Koni itu luar biasa Sekalipun doanya tidak dicawab Sekalipun Chris tidak disembuhkan Pada akhirnya dipanggil Tuhan Tapi reaksi daripada Koni Respon daripada Koni luar biasa Dia tetap berkata Tuhan tetap baik Dia tetap bersyukur kepada Tuhan Itu menjadi kesukaan yang luar biasa Buat kami sebagai Kembala Kul Kau semua ini Tuhan kasih untuk saya Kejadian-kejadian yang saya alami Tapi ini semata-mata bukan karena Tuhan itu tidak sayang sama saya Tapi ada rencana yang indah Yang Tuhan mau kasih untuk saya Untuk depannya Kesaksian yang sangat memberkat di Bukan Tunggu apa lagi Ayo segera bergabung di dalam Kul Caranya gampang Ambil handphone saudara Klik browser yang ada di dalamnya Setelah itu Saudara ketik Double slash Bit.ly Slash Ayo Kul Kemudian Masukkan data-data saudara Berupa nama Nomor handphone yang dapat dihubungi Alamat Dan data lainnya Setelah itu Klik tombol Kirim Atau submit Dan Kul Senter akan segera Menghubungi Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus Memberkati Senter akan segera bergabung diku Ayo segera bergabung diku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.